Allah kelawan kesainan barokah wilujang selamat tepih rubeda memohlo tepi penyakit rongi warolikur kemarin kabih penyakit sebelbu yang rubeda masalah ruwet tinggal kabih masuk 2023 mingkari seger warase berkat keluargane keturunan soleh soleh rezeki jinggada barokah gula dikasih sakinah mawadarohmabarokah masyarakat gerot masyarakat sumber orang berapa sekitarnya Allahumma di barokatil Fatiha audzubillahimina syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdi nasi rawadal mustangim surah ala'l-lazina nanta alaihim ghiril mafdu bi alaihim walabannin amin muatba100 mula-mula dakwah wali ada beberapa hal yang pertama dakwah melalui dagang barokah dengan perdagangan barokah dengan jual beli barokah dengan perdagangan ada transaksi karena ada transaksi sehingga adanya omong-sakomong antara penjual dan pembeli nomor dua setelah perdagangan adalah porowali lewat jalur pesantren jalur dandani akhlak dandani islam montening tanah Jowo nomor tiga lewat jalur perkawinan maksudnya jalur perkawinan adalah ketika seorang wali waktu itu seorang ulama waktu itu di tanah Jawa yang mayoritas belum muslim Islam belum merbah luas maka masyarakat Jawa bahkan putri raja-raja Hindu raja-raja Hindu dinikah oleh wali diantaranya ada yang namanya Maulana Ishaq Maulana Ishaq itu adiknya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokon di Sunan Gersik Sunan Gersik puterannya Sayyid Jamaluddin Al-Uzain Al-Kabir Syekh Jumatil Kubroh makametang terawulan terolah yuk mojokerto Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Sekar Dadu menikah dengan Dewi Sekar Dadu itu Sekar Dadu itu adalah putri raja Belambangan ratu Ningmong Hindu raja Belambangan namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro rojoing Belambangan namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro anak weto namanya Dewi Sekar Dadu dinikah oleh Maulana Ishaq pernikahan itu punya putra namanya Ainul Yakin terkenali Sunan Giri kemudian Mismolana Ishaq menikah lagi dengan Sharifah Fasai punya putri dari pernikahan itu namanya Siti Saroh atau Dewi Saroh dinikah oleh Raden Masaid Jengsunan Gali Jogo punya putra namanya Raden Umar Zaid terkenali Jengsunan Muria artinya adalah ketika seorang ulama ketika seorang wali waktu itu menikah dengan putri raja yang notabene punya kekuasaan lebih ketika menikah dengan orang Hindu menikah dengan putri rojo bangsawan Hindu mungkin wong tuannya belum Islam mungkin orang tuannya belum masuk Islam tapi ketika anak watuntipat bojo anak watuntipat istri maka otomatis insyaallah istrinya masuk Islam anak-anaknya anak putubu yu canggah wareng buku bergantung siwur tarangan bodol sampai bawah semuanya yo masuk kepada Islam dan itu dicontohkan oleh para ulama-ulama kita Boyoseh Jumatilukubro punya putra yang namanya Maulana Ishaq punya kakak yang namanya Sunan Gresik Gresik punya putra namanya Maksintan Sunan Ngampel Syed Ali Rahmatillah Sunan Ngampel punya putra Syed Maktum Ibrahim Sunan Bonang Sunan Bonang punya adil namanya Syed Jari Putin Ratankosim Sunan Derajat Bonang Derajat punya murid namanya Sunan Gali Jogo Sunan Gali Jogo ini ku punya murid kata diantaranya adalah Mbah Cokro Joyo Sunan Geseng Sunan Geseng ilmuni mudun kepada Pangeran Benowo Pangeran Benowo kepada Pangeran Sambu Lassem Gali Lassem kepada Mbah Jabar Tuban ilmuni turun kepada Mbah Sofyan Tuban kepada siapa turun kepada Syekh Abdul Halim Boyolali kepada Syekh Abdul Wahid Salatigok kepada Mbah Khairon Purwadadidhi kepada Hadrodus Syekh Ashari kepada Ingkang Putra Hadrodus Syekh Hashim Ashari Jamilah Nahdodul Ulama inilah bukti inilah sabab Biyayin nahdihin Orak utik-utik ajaran wali-songo karena wongenku berpegangan kepada ajaran dari wali-ne Allah yang sananya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wassalam Allahumma nomor dua saya yakin kalau mantap yong hantir setum blak blak mateniki kalau mantap sing hadir adalah orang-orang yang insyaallah bejadunya nih beja akhirat soalnya orang kabeh soalnya orang kabeh orang itu diparingi beja kita biayi gerabak dengan mengkah medinah payongopo atwe butuh pesawat butuh kapal nyabrangi segoro nyabrangi gunung munggai gunung sampai nyabrangi puluh-puluh benua pun kita seberangi hanya ingin kepeduk kepada ka'bah bawalli waj'aka syatral masjidil haramung nangkonoono inna awal roka bangunan awal sing diperkai Allah wujudhika ka'bah atwekoyong apa gerabak sumur arum peruwa dan sebagainya kita semua dengan ganjeng Nabi kita itu bukan sapa-sapa ini Nabi lho ponakannya yuk bukan anaknya yukomene tonggone baimbo botan besane misanan baim botan pamane gembutan tapi kita yang utuh sapa-sapa ini Nabi jauh dari Nabi atau sapa Nabi tapi Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyaksikan acara malam hari ini dari hormat direk juga yang direk solawat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ini terkadang kita mampu membedakan sholat-sholim wassalam wassalam ya karena ilmu pun kita membedakan muhammadar sama muhammadur juga anak ilmu nih bapak-bapak masukin di pulau nek tahlilan kadanglah sok bingung mampu membedakan muhammadar Rasulullah Muhammadur Rasulullah Masulim ya kayak tadi ditanyakan sholat dan sholim wassalam dan wassalim muhammadar Rasulullah napa muhammadur Rasul sing bener pun tibu muhammadar napa muhammadur kbkb bener sholah ya bener sholim bener muhammadar bener muhammadar itu juga bener juga bener bedanya adalah tempatnya tempatnya kududaddi kalau tadi di awal sholah ketemu ne wassalim sholallah ala muhammad sholallah alaihi wassalim berarti itu namanya sholawat sung sang kebalik sholah kudaddi ne wassalim sholah ya wassalam sholiyah wassalim sama halnya dengan muhammadar Rasulullah Muhammadur Rasulullah yang dipakai muhammadur Rasulullah juga dipakai bedanya apanya bedanya adalah tempatnya lokasinya harus tepat juga kapan pakai muhammadar kapan pakai muhammadur pakainya muhammadur pada kalimat la ilaha ilallah muhammadur Rasulullah kapan menjadi muhammadar menjadi muhammadar apabila di awal kalimat ada inna atau anna contohnya wong syahadat contohnya wong adhan ada subjeknya anna atau inna ashadu alla ilaha ilallah wa ashadu anna kapan pakai muhammadar Rasulullah Muhammadur jadi muhammadar ketika depannya ada kalimat inna atau anna adhan misalkan adhan misalkan ashadu anna muhammadar rasulullah ya iya sampai Mekah liadah kapan pakai muhammadar kapan pakai muhammadar lho ngonokin yono ilmu ne miku bapak-bapak yang tanya bapak-bapak tahlil dan ini anak-anak tapi lari-lari kulo anak-anak kulo lari-lari kulo matur Mas Zulid ide saya kalau sholat kadang-kadang bingung bingung nopo karena kita sholat masih mikirin dunya Allah 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 kumar ting-ting-ting-ting-ting-000 kita sholat masih mikirin perkora dunya kemalanya perkora sholat kadang-kadang kita sok lupa mulanya sampai ada kalimat sujud syahwi mergul karena kelupaan kita tuh kita sholat Allah Akbar sholat demi kiri belte ngerti artinya belte bantuan langsung telas beras malang betumbas emas sholat kalau saya mau cus amma masulin ketika surah yang saya pikir masulin itu pakainya laylat tul apai laylat til masulin pakainya apa bu tul apa til sini bagian sini pakainya tul apa til tul tul apa til til oke oke ibunya seneng tul bapak seneng til oke 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 kalau bingung nak gimana sulit bulannya ono ngaji perkorong huruf-huruf hijaiyah juga ngerti atok ngerti maktub dan sebagainya sampai ada huruf jer maka belakangnya jadi ketemunya kasroh huruf kasroh kan ada beberapa ono ala ono ila adamin apa lagi fi lah ini kita masuk fi kabah han hani hani nabi misalnya kapan jadi kasroh kita kan kelihatkan tiga tiga bila tiga keroh jini nabi dikansero maka naikon huruf jer belakangnya juga kansero berarti nekfi pakenya lain latil karena fi inna anjelnahu fi laylatil gak percoyok buka Qur'ane laylatil wama azraga ma laylatul bapak ayat kelorot tul laylatul ayat ketiga tidak ada huruf jer maka sama layla balangkan dari khair minal jadi singtil mung ayat per ahmah kenapa ketemu huruf jer fi sopoh ketemu jer maka jadi majrur jadi negas tasroh madan jadi apa apa di cekali karain ilmu kita itu bukan sopoh-sopoh nabi ponakan ya bukan anaknya juga bukan saya ulin silacap atuh sopoh nabi 1400 tahun yang lalu jangankan kan si nabi misalnya bersama sunan kali jogoh mojo pahit berdiri tahun 1293 masehi demak pangerang diponegoro lahir tahun 1785 masehi masehi ulin lahir tahun 2000 masehi malura lo sunan kali jogoh mojo pahit berdiri tahun 1293 masehi pangerang diponegoro nikup lahir tahun 1785 masehi saya lahir tahun 1000 ke 1000 2000 masehi berarti sekarang menurut saya 22 tahun bujama saya lahir tanggal 27 bulan 4 April tahun 2000 berarti menurut saya 22 tahun atau sopoh kan jenapi umurnya jarak ketuni jarak keempat ya sama garabak makam medina cilacap makam medina 9 jam 10 jam naik pesawat koyong opo atau belum yang pakai kapal berbulan-bulan sampai ke makam medina tapi Alhamdulillah kita yang bukan sapa-sapa nabi kita singgudu sapa-sapa kan jeng nabi ponakan ya bukan tonggone ya babar belas tapi kita detik ini hari ini detik malam hari ini hijabakar Allah doanya bisa ngambah agomo islam Allahumman imam ghozalidawu tuba liman hutia ilal islam wa kana aisyuhu kafavan wa kona abihi beja kemayangan masyarakat sumur harum beja kemayangan masyarakat gerabak sekitarnya beja kemayangan Singrawu pada malam hari hari ini soko wong sing dituduhakan oleh Allah lantaran agomo bener bujudi agomo islam yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam beja kemayangan obo islam islam i ingin es selamat elaksanakan a ajaran em muhammad no pacarane rasul muhammad i isah es subuh eluhur a asar emagrib sholat seti lakoni mitlu khomsi sholawati kana harinjarin alababi ahadikum khasirul umah lima waktu sholat ibarat telir kadiyo upamani ujudeh sendang kali pengawan sing bening suci putih banyune eh ono kali pengawan bening suci putih banyune sejuk milih-mili ono sak ngarepek umah ibune roh ono wujudeh sendang bening suci banyune jegur sedina sewangi adus sedina sewangi pinglimo resik no pembuden kribut resik no pembuden koyo dening lakoni sholat lima waktu lakoni sholat tuhur bin urib makmur nganti tekan ceruning kubur umpomo ono dosa suku sampe tuhur dosa niti ngapura lakoni sembahyang asar bin urib ora kesasar lakoni sholat asar antarani tuhur sampe asar ono dosa dosa niti bangapura lakoni sholat isya bin urib kepenang mungga suarga Allah ta'ala lakoni sholat isya umpomo ono dosa magrib sampe isya dosa niti bangapura muter terus warka udauron ojo pedot sholat ojo pedot ojo bolong sholat di joko temenan istiqomah ibadah warka udauron warka uruku oso fosiro dauron muter ojo pedot sholat ojo bolong bolong coro bahasa sunan kali joko sholat ojo bolong bolong muter ojo pedot warka udauron dati neratin wargudoro wargudoro nom nomane namanya itu maknanya adalah orang yang ditampas sholatnya adalah kudono bekasnya di masyarakat apa akhlaki tatakramani lesani musanil mulane bergudoro naman nom nomi jenengi ratin bro to seno bahasa arabe baror tak saunan baror bagus tak apani saunan atini wong nek apik atini apik segala galani apik lesani apik titol kudoron dapat toso banyak bicara wargudara gede duur persis kulok pak polisi gemuyo nih roto setengah ngenyek jani pak polisi nih roto setengah ngenyek pak polisi masalah iya gede duur roto seno gede duur suaranya yuk gandem roto seno gede duur iu roto seno yuk kacah seno yuk jagal bilowo yuk duduk ujung kiri kanceng ibu orangnya tidak banyak bicara sekali bicara hati mergosok akhlaki Allahumma salat wakala aisyuhu kafafan dicukupi kabih kebutuhan kalau kita ngukumnya kamu islam dilakoni perintai Allah syarat nomor dua wakana abihi atininrimo asyukru ala nikmat seneng syukur nikmat ya gusti Allah menung sanuruti nafsu lirkayo umpamanik gunung tanpa tutup gunung yang tidak ada puncaknya gunung sumbing duwuro koyongopo ada ujungnya gini kulo gunung selamat duwuro koyongopo ada ujungnya ada pendakian ada orang-orang yang sampai ke puncaknya tapi manusia boyo dinik gunung tanpa tutup gun manusia gunung yang tidak ada ujungnya gayu siji duwe siji kepengen loro duwe loro kepengen teluk duwe teluk kepengen bapak duwe sepeda kepengen bentor becak motor becak motor kurang rodane teluk genep nos tunggal dati papak mobil mobil kurang tumbas ambulan nah jadi ini ben orang macet ambulan apa ambulan kurang kurang tumbas kontainer kontainer kurang tumbas pesawat manusia dituruti nafsu orang-orang rambung-rambungi mulanya yang namakan jeng Nabi Dawu laisa lhina angkasratil arut walakina lhina gina nafsu yang namanya suki sejati ning suki putudu ing dalam bondok tapi yang namanya suki ing dalam artis ing kebak syukur karo nikmati gusti dan malam hari ini kali pak nurang masyarakatnya dalam rangkan diri nyuhun selamat karo Allah lantaran syukuran lain syakertum la ezitanakum walainkabartum inna azabila syatid sopongi syukur tambah nikmati kufur dan semkelawan bentuk negus di Allah muka muka berkabar kakdere indire tasyakuran dire indire kita metri bumi metri teso Allahumma ada anak nabi ning ora selamat ada istri nabi ning botang selamat nganti mati nek menolak benaran artinya orang di dodok karo gusti Allah kita sapa-sapanya nabi bukan tapi artinya di dodok karo Allah anak nabi sinten kanan bin nabi nuh alaihi salam sampai matinya kanan artinya atas orang di dodok karo gusti Allah istri nabi istri nabi luth alaihi salam istri nabi istri nabi nuh alaihi salam sampai matinya istri nabi atini atas orang di dodok atini karo Allah paman nabi satu Amr bin Hisham siapa itu Abu Jahal paman nabi melihat wajah nabi mendengarkan tutur kata nabi melihat kelahiran nabi secara langsung melihat mujizat nabi secara langsung tapi hati atas tetap atas Allah tidak bisa Allah tidak memberikan hidayah Allah menutup hatinya Abu Jahal sampai matinya Abu Jahal dalam keadaan kafir na'udhu billah ilin Abu Jahal paman nabi melihat wajah nabi paman nabi melihat wajah nabi melihat mujizat nabi mendengarkan langsung tutur kata nabi mendengarkan mujizat langsung secara langsung nabi hebat tapi sampai matinya Bu Jahal orang di dodok atini karo Allah nomor dua ada yang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib siapa? Abu Lahab Abu Lahab itu nama panggilan Yoko Yoko Tengkir Joko Tengkir itu nama panggilan nama aslinya Sultan Hadiwi Joyo Sultan Hadiwi Joyo nama panggilannya Joko Tengkir cuma kita kalau laku Joko Tengkir ngombedawan Yoyo Joko Tengkir Sunan Kalijeka nama panggilan Joko Tengkir Sunan Muria Sunan 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 ini kenapa panggilan semua nama tren nama viral Yoko Yoko Tengkir Nama panggilan Kulau Niki nama panggilan ini Uli Nuhan nama aslinya Michael iya Michael Mambui Michael lahir malam rebupain Nah Masya Allah ini Abu Lahab Abu Jahal Bibi Nabi Istrinya Abu Lahab Sampai di Qur'an diterangakan tentang Surah Al Lahab Istrinya pembawa kuyuh bakar penebar fitnah kemarin ponakan sendiri Istri Aman yaitu Bibi Bibi Nabi Muhammad yang nama siapa istrinya Abu Lahab Ibu Lahab iya sih Sampai Sampai Ibu Lahab Hanya Agus siapa istri Nabi Ismail Ibu Ma'el ini 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 itu istri istri Lahab namanya Ummu Jamil Selawatan hebat podosan ngaji dari Menteri desa hebat pada tahlilan wau kali mbak ya mas turi hebat kita bukan siapa-siapa Nabi kita dokar kanjeng Nabi anak ya bukan kita bukan siapa-siapa Nabi bukan kanjeng pardi bukan kanjeng kiai tugasnya mulang perkoro hidayah urusan gusti Allah ada yang langsung didakwai Nabi tapi sampai matinya kafir Abu Jahal Abu Lahab Umu Jamil anaknya sendiri yang namanya kanan bin Nabi Nuh alaihissalam sampai matinya anak sendiri yang namanya kanan dan istrinya mati dalam keadaan kafir tidak mendapat kebenaran wong mergora diparingi hidayah karo gusti kita sih yang penting ngaji ngaji dan ngaji dan ngaji sholawatan bekerja untuk ngurupi keluarga hidayah kapan turun itu urusannya Allah yang penting kita sudah menyiapkan kembir kita sudah menyiapkan wadah kapan muduni banyak hutan wujudnya hidayah sudah kita punya tempat untuk menampung hidayah tersebut Allahumma baik 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 baik